Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita hari ini kita panen dulu guys ini Wow seperti ini ternyata kita langsung Oh sortir ini kita cari yang betinanya karena sudah ditunggu ini khusus betinanya ini kita panen yang khusus betinanya saja jadi yang kita ambil ini ini adalah betina nah betina nah ini kan eh coklat ya ya karena kita pemurniannya dicoklat karena yang seperti ini ini sudah dipastikan ini jantan jadi nggak kita ambil karena yang kita jual ini kan yang betinanya saja kalau ini kemarin kita isi 1000 biasanya ketemu 350 betinanya jantannya ya jantannya ya biasanya kurang lebih seperti itu juga kurang lebih banyak juga kalau untuk jantannya ini di hari ini hari Sabtu ya Sabtu tanggal 7 Juli 78 ini hari ini ini lahir kembali dan ini langsung dibawa karena ini semuanya semuanya yang netas ini sudah pesanan orang semuanya Oke jadi ini kita hari ini kita panen ini yang jenisnya antum ya yang seperti ini ini adalah betina kalau yang jantan seperti apa ini ada hitam disini ini ini jantan yang ini adalah betina nih paham ya kalau untuk jenisnya antum ini sudah pasti kalau ini blaster nih jenisnya itu lebih mudah lagi cara mengenalinya ini yang lebih cepat nantinya Hai untuk rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara salam seketer dulu ini kemarin Hai eh banyak yang nanya Pak tipiknya dijual tak ya ya kita jual tapi kalau jauh proses pengirimannya ternyata saya tanya alamatnya dimana Surabaya ya terlalu jauh ya kalau ke Surabaya tuh kita mungkin saat ini masih melayani seputaran wilayah Jambi dulu karena di wilayah Jambi ini masih masih banyak eh pesanan yang ada di Jambi ternyata lumayan juga netosnya guys Hai masih numpuk guys di sudut perlu kita sortir dulu nah inilah kelebihannya kalau untuk DOK jadi eh DOK yang sudah FS kita bisa tahu jantan betinanya ketika dari mengenal dari bulu seperti ini jadi kita tidak dipusingkan lagi dengan adanya pembibitan yang masih campur kalau kita masih campur wah pusing tujuh keliling kita bingung kita kalau kondisinya masih campur karena apa kalau masih campur ya terlalu beban kita beban mental Iya beban dompet Iya beban semuanya Hai lama enggak Pak proses nyortirnya ya seperti ini mana jantan mana betina kita singkirkan ini proses-proses ini hari ini tepat di hari ke-18 ya kalau enggak salah ya karena di 17 kemarin eh prosesnya baru netas di 16 16 itu sudah mulai retak-retak 17 mulai pada keluar kan terus pengeringan sehari sudah pengeringan sehari nah hari inilah berangkat dengan Tuan yang baru ini kalaupun ada yang jantan satu aja yang nyelip ke situ langsung ketahuan dia langsung ketahuan kalau ada jantan yang satu aja nyelip kayak gitu itu langsung ketahuan karena apa karena dia beda beda dari jenis bulunya makanya kalau rekan-rekan beli bibit yang sudah FS itu ciri-cirinya seperti apa ada pemerataan bulu disitu ada pemerataan bulu disitu kalau dia ngomong Pak ini sudah FS sudah tahu jantan betinanya tapi kalau masih ada campur seperti ini itu itu perlu dicurigai kawan berarti belum FS karena Pak dia masih campur ada juga yang bilang Pak kalau punya saya betinanya sudah 70% lah Pak kata dia ya saya bingung juga sih kalau betinanya 70% asalnya dari mana bingung juga kitanya kita tanya dengan kawan kemarin ada itu pembibitan sudah jual bibit yang di UK itu sudah tahu jantan jantan betinanya belum Pak tapi 75% itu sudah betina ya kita tahu 75% nya itu dari mana gitu loh cara kita ngitungnya itu oh dia belum 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 tahu jantan betinanya kan kalau sudah tahu dari warna bulunya kita bisa menyimpulkan tapi kalau kita belum tahu jantan betinanya ya gimana kita mau menyimpulkan gitu loh ini nampaknya agak lumayan ini netasnya padat ini kemarin ngisi 1000 masalahnya biasanya ini kita isi 1300 ini pengisinya cuma diisi 1000 nah rekan-rekanku semuanya dimanapun saat ini Anda berada ya jangan lupa di subscribe videonya karena kami di setiap harinya mengupload tentang ya masalah-masalah peternakan yang ada di lingkungan kita tentu dalam hari ini kita panen nah kita panen ini di setiap minggunya ya di setiap minggunya kita Alhamdulillah panen walaupun berguyur-guyur nah ini terkadang ini yang menimbulkan bingung warnanya disini guys yang jenis antum ini kadang kita agak timbul bingung disitu coba kalau kita bingung nah ini resepnya kita bandingkan dengan yang ini ini lebih hitam kah disini kalau ini kan agak samar-samar antara hitam dengan coklat tapi lebih dominan larinya ke coklat ini berarti ini lebih betina kalau ini kan jantan ini ada hitam disininya itu yang jenisnya antum kalau yang jenisnya blaster itu sangat-sangat mudah coklat seperti ini nah ini ini jenisnya blaster disini ada yang jenisnya putih pak putih albino biasanya ya biasanya itu kelainan genetik biasanya telur yang saya uji coba yang seperti ini nih ini kan gak normal nih telur ini gak normal kalau pun dia normal netas biasanya warnanya itu putih dia biasanya warnanya putih dia karena apa karena nah ini dia gak mau netas guys karena gimana ya gak normal gitu loh kemarin kan saya uji coba ini mau gak netas kalau netas dia warnanya apa kalaupun dia mau menetas yang warna putih polos seperti ini anaknya ya putih karena mungkin ini awalnya kan tidak normal jadi sehingga ya seperti ini guys karena dia tidak normal warna ddokinya pun dia gak normal nah jantan betinanya nah itu dia kita gak tahu udah lagi di sudut itu masih tuh sembunyi dia sembunyi dia baik rekan-rekanku semuanya sahabat-sahabatku yang ada di seluruh nusantara ini ciri khas kita panen hari ini ya memang kita pembibitan sendiri ya karena kita mendalami-mendalami proses pembuatan pembibitan dan alhamdulillah untuk rekan-rekan yang ada di Jambi untuk rekan-rekan yang ada di luar Jambi biasanya banyak yang melakukan pemesanan di uji ataupun kita kirim vertilnya ya kita kirim vertil tapi kalau kita mau ke luar daerah biasanya kita lebih mengirim vertilnya saja daripada di uji kalau di uji terlalu beresiko kalau telur vertil kan resikonya kan cenderung paling-paling kan pecah kalau ini kita kirim resikonya mati kalau terlalu jauh kalau hanya batas dari sini Pelembang dari sini ke Padang ke Bengkulu gak ada masalah tetapi kalau keluar dari Pulau Sumatera nah ini kita belum pernah coba juga sih nah rekan-rekanku semuanya terima kasih yang sudah hadir terima kasih yang sudah like terima kasih yang sudah subscribe terima kasih yang sudah komen mungkin hadir selalu hadir semuanya rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara ya nantikan selalu video-video saya tentang bagaimana cara merawat puyuh bagaimana cara fermentasi pakan segala macam disitu ada semuanya ya terima kasih yang sudah mampir jangan lupa salam ceketer untuk semuanya mungkin hanya itu kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih